Kata keluarga itu lebih ke arah saling membutuhkan, saling memerlukan satu dengan yang lain Nah, jadi kata keluarga ini harus kita miliki dulu bersama-sama ya kata keluarga itu Saya ulangi, kata keluarga tidak harus ada ikatan darah dan daging Bahkan dalam fakta ya, kalau saudara setuju saya katakan kalimat ini dalam fakta ya Tidak sedikit kita bersaudara yang bukan saudara daging itu jauh lebih bisa akrab, jauh lebih bisa kompak, jauh lebih bisa berbagi daripada keluarga darah dan daging Kira-kira betul atau salah konsep ini Nah, itulah fakta Jadi keluarga itu, saya ulangi lagi, tidak harus dalam konsep hubungan darah dan daging, tidak Tapi kata keluarga itu saya tekankan lebih banyak dalam hal saling membutuhkan Nah, kita tahu Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial Tolong dicatat, bukan makhluk individu Ya, saya ulangi, Tuhan menciptakan manusia itu bukan dalam bentuk individu Tetapi kita ini makhluk sosial Tolong dicatat ini, apa arti kata makhluk sosial? Artinya sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita Kita tetap saling membutuhkan Tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan dirinya sendiri, tidak bisa Ya, saya ulangi lagi Maka itu rekan-rekan dari si cepat, orang-orang hebat dari si cepat, baik para pemimpin secara khusus Sehebat apapun kita, saya ulangi Sekaya apa, sejenius apa, sekuat apa, sesehat apa, pengalaman banyak sekalipun Tolong diingat bahwa kita tidak bisa mengerjakan apa-apa sendiri Kita perlu saudara kita, rekan kita yang lain Nah, Tuhan menciptakan konsep ini dalam hukum biologi Yang disebut simbiyose mutualisme Nah, saya percaya banyak diantara kita pernah tahu Waktu kita belajar biologi Itu diulang-ulang terus Simbiyose mutualisme Simbiyose mutualistis Nah, bahkan maaf Binatang saja Tuhan ciptakan Untuk saling membutuhkan Terima kasih kepada para leader Yang memberikan kita tema yang luar biasa hari ini Untuk kita boleh belajar bersama-sama Ya, yaitu keluarga Ya, saya mau baca lagi tema kita yang saya dipilih Ini sangat bagus Semangat kekeluargaan Menjaga keharmonisan Untuk saling berenergi Mudah-mudahan saya bisa mengulasnya dengan singkat Tapi tepat Karena ini banyak kata-kata yang harus kita bahas bersama-sama Ini baru satu kata keluarga Belum lagi keharmonisan Belum lagi bersinergi Ini seru sekali Saudara, kita bersyukur Untuk hidup yang Tuhan berikan Dalam konsep simbiyose mutualisme Siapapun orangnya Siapapun makhluk hidup itu Sekuat apa, sehebat apa Kita tetap saling membutuhkan Kita perlu orang lain Maka itu jangan ada yang sombong Memang kita tahu akhir-akhir ini Perusahaan si cepat Sedang diantam badai yang gak kecil Cukup berat Berapa hari saya mengikuti Bagaimana para pemimpin Di si cepat Menyatakan Aduh berat sekali hari-hari ini Tantangannya luar biasa Betul Hidup Akan tetap Menghadapi tantangan Bagaimanapun Kuatnya Perusahaan itu Atau kuatnya seseorang Maka itu Rekan-rekan Semua Suara-suara dari si cepat Dari banyak cabang di Indonesia Yang sedang berkumpul Dalam Zoom ini Kita diberi waktu sejenak Untuk istirahat Meninggalkan semua kesibukan kita Karena bicara Kedepan Perusahaan Dimana kita Menggantungkan Hidup diri sendiri Dan hidup keluarga Saya ulangi Perusahaan Dimana kita Menggantungkan Hidup pribadi Dan hidup keluarga kita Termasuk Hidup masa depan Anak-anak kita Ada di perusahaan ini Maka itu Kalau kita Tidak bisa menjaga Keharmonisan Di dalam keluarga besar Si cepat ini Pasti akan hancur Perusahaan ini Dan kalau perusahaan ini Collapse Maka yang rugi Tidak cuma Para pemegang saham Bapak pemilik Tapi semua kita Yang ada di dalamnya Pasti akan ngalami Kerugian juga Nah untuk itu Tema ini Tidak main-main Mulai dulu Dalam hidup kita Masing-masing Sebagai anggota Keluarga Kita punya Perasaan Kita punya Kerinduan Kita punya Pemahaman Kita punya Konsep yang sama Bahwa kita Ini keluarga Jangan lupa Kita ini Keluarga Walaupun Bukan sedara Daging Tapi kita Ini keluarga Tolong Dicatat Nah di dalam Keluarga Harus ada rasa Saling Membutuhkan Saling Mengerti Dengan konsep Sebat Apapun Aku Aku tetap Membutuhkan Sedara-sedara Semuanya Tanamkan Nah tanamkan dulu Nah Kalau konsep ini Ada di benak kita Muncul Tiga hal Yang sangat Penting Yang tidak Boleh ada Di hidup kita Sebagai keluarga Satu Iri hati Keluarga Akan rusak Kalau Ada orang Yang Iri hati Ini perlu Dijaga Saya ulangi Ada tiga hal Yang akan Merusak Kekeluargaan Kita Satu Iri hati Jangan Ada Nah contoh Paling gampang Begini Misalnya Ada diantara Kita Di si cepat Ini Datang dari Sebuah daerah Yang sangat Pelosok Berangkat Berdua Dari daerah Yang sangat Pelosok Karena Uangnya Sangat Pasan Sehingga Dua saudara Ini Tetangga Yang Gak ada hubungan Dara daging Teman Baik Dari SD SMP SMA Misalnya Lalu Merantau Ke Jakarta Karena Uang Pas-pasan Sehingga Naik Kapal Barang Yang Berhenti Berhenti Di Berapa Pelabuhan Dengan Susah Payak Sampai Di Jakarta Ringkas Cerita Melamar Kesana Kemari Dan Akhirnya Pekerja Di si cepat Nah Nasibnya Sama Dari Kampung Bersama Sama Naik Kapal Yang Sama Kos Di ruang Sumpit Demi Menghemat Biaya Akhirnya Diterima Di si cepat Ini Ilustrasi Tiga Bulan Kemudian Ada Perubahan Nasib Dari Dua Saudara Ini Tadi Yang Satu Melejit Wih Posisinya Otomatis Gaji Juga Naik Tapi Yang Satu Mungkin Tidak Turun Tapi Stabil Kenapa Nah Hati-hati Jangan Iri hati Kepada Saudaramu Yang Dari Kampung Yang Sama Merantau Bersama-sama Kenapa Kenapa Dia Lebih Maju Dari Aku Nah Iri hati Itu Merusak Keharmonisan Saya ulangi Iri hati Itu Merusak Keharmonisan Keutuhan Keluarga Seandainya Ada Di antara Kita Dari Keluarga Besar Si cepat Ini Yang Mengalami Nasib Seperti Yang Satu Ini Kenapa Dia Melejitnya Cepat Kenapa Aku Stabil Terus Buang Rasa Iri hati Justru Munculkan Sebuah Pertanyaan Kira-kira Di hidupku Ini Kurang Apa Oh Rekan-rekan Suara-suara Anak-anak Saya Yang Luar Biasa Kalau Sadar Bahwa Sahabat Kita Saudara Kita Yang Senasib Dengan Kita Sama-sama Dari Kampung Ternyata Dia Lebih Melejit Dari Kita Jangan Ada Iri hati Justru Timbulkan Sebuah Pertanyaan Aku Kurang Apa Salah Ku Dimana Kenapa Oh Kalau Semua Kita Dalam Tanda Kutip Dalam Keterpurukan Kita Melihat Rekan Yang Senasib Dengan Kita Lebih Sukses Dari Kita Tapi Tidak Iri Tapi Menimbulkan Pertanyaan Apa Yang Harus Aku Perbaiki Apa Yang Kurang Sehingga Aku Kalah Dengan Dia Bukan Niri hati Tapi rendah hati Mau belajar Apa Yang Kurang Percayalah Kerinduan Manusia Untuk Mencari Jawaban Akan Masalah Masalah Hidupnya Ya Saya Mau Katakan Kalimat Setiap Manusia Yang Sedang Ngalami Keterpurukan Terjepit Dan Sejenisnya Tapi Dengan Rendah hati Mau Mempelajari Apa Yang Kurang Saya Mau Katakan Ini Alam Saya Ulangi Alam Alam Semesta Itu Akan Menjawab Kerinduan Itu Ya Saya Sering Bertemu Orang Yang Tidak Mau Percaya Tuhan Saya pun Tidak Memaksa Dia Tidak Memaksa Untuk Percaya Tapi Orang Orang Seperti Itu Selalu Saya Ajak Berpikir Kamu Percaya Hukum Alam Tidak Iya Ya Sudah Nah Hukum Alam Inilah Yang Adalah Tuhan Sendiri Karena Dia Pencipta Alam Semesta Nah Contoh Yang Paling Gampang Presiden Kita Bapak Jokowi Dodo Sudara Secara Apa Saja Apa Saja Pengalaman Jadi Negarawan Belum Pernah Ya Sebesar Itu Wali Kota Lalu Gubernur DKI Langsung Presiden Secara Kekayaan Ampun Kita Tahu Presiden Kita Secara Maaf Intelektual Apalagi Hari-hari Ini Lagi Di Persoalkan Ijasa Palsu Katanya Dari SMP Aduh Nganggur Orang-orang Ya Secara Penampilan Maaf Maaf Ya Bapak Presiden Kalau Dengar Pokoknya Di dalam Pribadi Bapak Jokowi Dodo Tidak Ada Apa-apa Yang Mendukung Untuk Punya Jabatan Setinggi Itu Oh Ada Yang Nulis Nature Doesn't Care Whether You Like Or Not It Is True Thank you So Much Saya Belum Kenal Siapa Ini Jadi Saudara Alam Ini Selalu Bekerja Sama Dengan Orang-orang Yang Rendah Hati Tolong Cadat Alam Ini Bekerja Sama Dengan Orang Yang Rendah Hati Dengan Orang Sombong Dan Iriati Alam Tidak Bisa Kerjasama Nah Di Dalam Kejujuran Kita Masing-masing Bukan Iriati Kepada Rekan Kita Tetapi Mau Belajar Ada Apa Yang Apa Yang Kurang Dari Aku Tidak Usah Bilang Tuhan Tidak Usah Bilang Agama Bilang Ini Masalah Kehidupan Percayalah Ada yang Komen Ini Anak Saya Ini Betul Jadi Iriati Itu Jahat Merusak Keharmonisan Hal Kedua Yang Merusak Keharmonisan Kekluargaan Adalah Sombong Arogan Merasa Lebih Ebah Dari Yang Lain Buang Itu Dari Antara Kita Buang Hal Ketiga Supaya Keluarga Ini Tetap Pukul Hal Ketiga Setelah Yang Pertama Jangan Ada Iriati Yang Kedua Jangan Ada Kesombongan Yang Ketiga Selalu 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 Dan Selalu Punya Perasaan Aku Perlu Kamu Aku Perlu Kamu Aku Perlu Kamu Aku Perlu Kamu Selalu Ada Nah Kembali Kehukum Alam Setiap Manusia Yang Mau Memiliki Sikap Seperti Itu Saya Belajar Dari Alam Air Selalu Mengalir Dari Tempat Tinggi Ketempat Rendah Tolong Disimpan Konsep Alam Ini Air Selalu Mengalir Dari Tempat Tinggi Ketempat Rendah Air Tidak Bisa Memenuhi Tempat Yang Tinggi Juga Gak Bisa Nah Rekan Rekan Sandainya Ada Di antara Kita Yang Sedang Ikut Acara Ini Maaf Sudara Sedang Merencanakan Aku Mau Keluar Saja Dari Perusahaan Ini Ternyata Perusahaan Ini Tidak Menunjang Cita-citaku Hari Ini Saya Harap Tolong Tenang Dulu Jangan Mikir Untuk Cari Kerjaan Lain Apalagi Di Masa Yang Susah Apalagi Dunia Sedang Panik Katanya Tahun 2023 Resesi Di Mana-mana Mungkin Benar Mungkin Benar Nah Rekan-rekan Yang Sedang Gelisah Ingin Cari Kerjaan Baru Karena Gak Cocok Ayo Hari Ini Tenang Dulu Periksa Hidup Kita Apa Yang Kurang Dari Aku Mungkin Ada Sifat Iriati Yang Sudara Gak Sadar Mungkin Ada Rasa Sombong Di Hidup Sudara Yang Sudara Gak Sadar Atau Mungkin Juga Dari Iriati Dan Sombong Maka Orang Itu Pasti Tidak Punya Perasaan Untuk Membutuhkan Yang Lain Ayo Kita Kerjasama Dengan Hukum Alam Nature Alam Ini Akan Mendukung Kita Betul Percayalah Itu Dalam Sejarah Yang Saya Banyak Baca Biografi Betul Wih Luar Biasa Kalau Alam Ini Kita Setuju Dengan Dia Maka Tuhan Ada Disitu Dan Alam Ini Membuat Kita Akan Berhasil Tolong Catat Tiga Hal Jangan Niri Jangan Sombong Dan Selalu Punya Rasa Aku Butuh Kamu Aku Perlu Kamu Aku Tidak Bisa Sendiri Oke Ya Sekarang Kita Bicara Sinergi Sinergi Bukan Dari Bahasa Indonesia Sinergi Itu Begini Satu Ditambah Satu Itu Pasti Dua Enam Ditambah Empat Pasti Sepuluh Tiga Dikalikan Dua Pasti Enam Sepuluh Dibagi Dua Pasti Lima Itu Ilmu Pasti Tapi Sinergi Bukan Begitu Satu Ditambah Satu Di dalam Ilmu Sinergi Tidak Harus Dua Lalu Nah Ini Hebatnya Sinergi Nabi Musa Adalah Orang Pertama Yang Menuliskan Tentang Sinergi Berapa Ribu Tahun Yang Lalu Itu Literatur Tertua Nah Sinergi Itu Begini Satu Yang Pertama Itu Dinilai Diperiksa Nilai Kemampuannya Berapa Nah Sebelum Ditambahkan Satu Yang Berikut Maka Satu Yang Kedua Ini Pun Harus Dinilai Kemampuannya Kapasitasnya Nilainya Berapa Value Nah Begitu Satu Yang Pertama Ketahuan Value Segini Kapasitasnya Segitu Lalu Ditemukan Di Satu Yang Kedua Nilainya Begini Ya Kapasitasnya Begini Fasilitas Hidupnya Satu Yang Kedua Begitu Begitu Ini Dikabungkan Wow Bisa Ratusan Kali Lipat Daripada Sekedar Satu Ditambah Satu Ini Sinergi Ilmu Yang Luar Biasa Maka Itu Jangan Suka Meremehkan Orang Yang Secara Penampilan Enggak Nampak Maaf Saya Beri Contoh Lagi Lihat Para Pembenci Presiden Jokowi Ada Ada Kata-kata Yang Aduh Kemarin Viral Di Sosial Media Ya Ini Presiden Yang Paling Banyak Dihina Presiden Yang Paling Banyak Dihujat Difitna Dicaci Maki Kurus Kerempeng Pelunga Pelungu Belohon Waduh Macem-macem Tapi Orang Tidak Menyadari Betapa Hebatnya Nilai Jokowi Dodo Value ya Kapasitas Ternyata Orang-orang Herat Coba Suara Cari Di Google Atau Internet Tidak Tau Pertama Presiden Tentang Kota Nusantara IKN Kalau gak salah 17 Oktober Atau 18 Oktober Saudara Saya nonton Berkali-kali Wih Itu Pertemuan Pertama Presiden Dengan Beberapa Ya Penglomerat Pengusaha-pengusaha Di Indonesia Yang berhasil Bahkan ada Tony Blair Mantan Perdana Menteri Inggris Kenapa ada Tony Blair Karena Presiden Memilih Tony Blair Akan jadi Juru bicara Interasional Tentang Nusantara Wah itu Keren Lihatlah Gak panjang Saya kagum Waktu mendengar Pidatonya Presiden Untuk Kota Nusantara Ini Di depan Forum Pertama Wih Ini orang Ternyata Genius Sekali Sangat Genius Wih Cara Memaparkan Gak pake Teks Gak ada Tulisan Lancar Sekali Saya salut Nah Presiden 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 Ditambah Ditambah Dengan Beberapa Menteri Yang Luar Biasa Amen ya Albian W.tipo Kamu masih Ditimika Bayangkan Dikatakan Bahwa Nusantara Adalah Nantinya Satu-satunya kota di dunia Satu-satunya kota di dunia Yang punya istilah 10 minutes walk Jadi Nusantara itu didesain Orang mau ke satu titik ke titik yang lain Itu diukur Enggak akan lebih dari 10 menit Maksimal 10 menit Wih saya pikir bagaimana cara tata kotanya bisa seperti itu Nusantara nanti akan jadi satu-satunya kota di dunia Yang enggak cuma smart city Tapi green city Enggak cuma smart, enggak cuma green 80% Kawasan itu hutan Keren ya? 80% 70% Kalau Nusantara nanti didesain Untuk transportasi umum Jadi disitu yang dihargai Pejalan kaki dan naik sepeda Mobil pribadi sangat dikurangi Karena transport umum Dan transportnya itu nirawak Enggak ada sopir, enggak ada kondektor Saya enggak bisa bayangkan nih Nanti kota itu kayak apa Itu kota yang hebat sekali Dan Ada sebuah lahan yang luasnya 15 hektare Khusus untuk penyemayan Pembibitan Ya Tanaman-tanaman endemik Kalimantan Akan dihidupkan kembali Yang dirusak abis selama jaman Orde Baru yang lalu Keren sekali Dan Setiap Berapa bulan saya lupa Maka dihasilkan 15 juta bibit pohon baru Setiap bulan kalau enggak salah Atau 3 bulan sekali saya lupa Nah 15 juta bibit ini Harus wajib ditanam Di seluruh Kalimantan Hebat Nah Itulah sinergi Jokowi enggak bisa sendiri Maka itu berapa kali ada resafal kabinet Penggantian para menteri Karena Jokowi ingin Punya menteri-menteri yang capable Yang mampu Nah si cepat Bayangkan Kalau saudara semuanya Menjadi satu keluarga yang harmonis Ingat kata harmonis adalah Saling membutuhkan Aku enggak bisa hidup tanpa kamu Simbiosi mutualistis Enggak ada iri hati Enggak ada rasa menang sendiri Sombong tidak Tapi rasa saling membutuhkan Wah begitu Kekeluargaan di si cepat Bahkan keluarga-keluarga kita ya Secara fisik keluarga Bahkan komunitas kita Dimana saja kita berada Kalau itu kompak Waduh Maka terjadi sinergi Yang Saya enggak tahu bagaimana Saya harap para pemimpin Para lidersi cepat Yang ikut bergabung Renungkan kata sinergi ini Itu enggak main-main Sinergi itu Wih Luar biasa Dampaknya Hasilnya Jadi di dalam sinergi itu Ada orang yang sangat Genius Super genius Ya Tapi Bisa kerjasama Maaf Ini saya berikan Ilustrasi yang ekstrim Bisa kerjasama Dengan lulusan SD Dan lulusan SD Dalam sinergi itu Tidak merasa minder Karena ditopang Oleh kelompoknya Rekan-rekannya Yang punya kelebihan Wih Luar biasa Betul Ini Ibu Gembala Dari Medan Setuju Bapak Ya Sinergi itu Menghadirkan Halnya Betul Kota impian Dan Presiden yakin 17 Agustus 2024 Untuk Pertama kali Nusantara Akan jadi tempat Rayaan 17 Agustus 2024 Awal 2023 Sudah mulai Beberapa kantor Kementerian Kantor Kepresidenan Sudah pindah Kesana Wah Seru sekali Ini gara-gara Pak Jokowi Sinergi Dengan orang yang tepat Dengan tim yang tepat Itu kata sinergi Lagi sekali Bagi yang belum pernah tahu Combine action Itu bahasa Inggrisnya Sinergi itu Combine action Jadi bukan penambahan Bukan 5 tambah 7 Bukan 5 kali 3 Bukan Tapi combine action Sebuah aksi Yang digabung Jadi satu Wih itu kekuatannya Dasyat sekali Nah hukum ilmu Pasti Tidak bisa Menghitung Kekuatan sinergi Karena sinergi Itu gak pasti Yang artinya 2 tambah 2 itu 4 4 kali 4 itu 16 Tidak Tergantung Yang dijumlakan itu siapa Yang dikalikan itu siapa Si cepat Akan jadi hebat Kalau Sudah terbentuk Keluarga harmonis Saya mau baca lagi ya Ini temanya bagus Semangat kekeluargaan Ayo Semua kita menjaga Semangat kekeluargaan kita Menjaga Keharmonisan Untuk saling Bersinergi Nah Daripada kita Buang-buang Waktu Buang-buang Energi Tolong Yang kenal saya Pasti tahu Prinsip hidup saya Saya itu Paling gak suka Ngurusin orang Tersinggung Salah Faham Salah Dengar Maaf Yang kenal saya Tahu sikap saya Orang-orang yang suka Ngurusin kata orang Salah sangka Saya gak akan Pernah perhatikan Sayang Waktu saya Hanya untuk Ngurusin orang Orang yang suka Tersinggung Orang yang suka Iri hati Gak suka Melihat saudaranya Berhasil Saya gak akan Anggap Saya suruh kamu Berubah dulu Sebab Orang seperti itu Akan merusak Komunitasnya Karena orang Seperti itu Hanya mau cari Perhatian Padahal yang Sakit dia sendiri Nah Bagi yang baru Tahu Karena saya sering Marah Kepada orang-orang Manja Seperti itu Dikit-dikit Nangis Dikit-dikit Lapor Dikit-dikit Mengeluh Hei Sudah-sudah Gak ada waktu Gak ada waktu Ayo kita Bersinergi Maka itu Rakan-rakan Saya cepat Maafkan saya Kalau ada Di antara Anda Istilah saya itu Jiwamu Seperti tahu Jepang Maaf ini Tahu Jepang Saya gak salah Cuma Saya mau cerita Bentuknya Apa bedanya Tahu Jepang Dengan tahu Kedelai Yang Indonesia Tahu Jepang itu Lunak Ya Lunak Sekali Salah pegang Bisa pecah Nah Kalau ada Orang-orang Seperti itu Di secepat Ayo lah Kita berubah Dalam hidup ini Jangan Seperti tahu Jepang Jadilah Taf Orang yang Kuat Orang yang Kokoh Keras Di dalam Menghadapi Apapun juga Jangan Kita lembek Lembek Serius ya Saya minta lagi Sekali anak-anak Saya semua Rakan-rakan Kondisi cepat Jangan Ngapiskan waktu Hanya ngurusin Orang tersinggung Salah faham Iri hati Karena duit Kenapa gaji Begini Stok Ayo kita Berjuang Supaya Di tengah Tantangan Jaman Yang begitu Berat Semua kita Harus Saling Mendorong Menopang Memberi Semangat Ya Menguatkan Memberi Keberanian Ayo Kita jalan Bersama-sama Nanti Hal-hal yang Luar biasa Akan terjadi Di dalam Keluarga kita Jadi hebat ya Kata sinergi itu Wih Luar biasa Maka Kalau kita Kompak Seperti ini Hebat Nah Biasa Lalu keluarga kita Lalu keluarga kita ini Keluarga yang Sakina Istilah bahasa Arab Bahasa Ibrani Keluarga yang Sekina Yang ada Kemuliaan Ada Kehebatan Tapi Si cepat Punya 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 Misi Jangan lupa Itu ya Selalu kita Arahkan Untuk ke depan Jadi Keberhasilan kita Untuk Apa saja Untuk Apa saja Bukan Karena Seorang Atau Lima Orang Tidak Keberhasilan Kita Di dalam Mencapai Apa saja Itu karena Kebersamaan Tolong Dicatak Keberhasilan Kita Bukan karena Satu Dua Lima Enam Tujuh Orang Tidak Boleh Tidak Boleh Keberhasilan Kita Harus Selalu Harus Selalu Jangan lupa Karena Kebersamaan Kita Karena Keharmonisan Kita Gak ada Iri hati Gak ada Rasa Menang Sendiri Sombong Tapi Saling Membutuhkan Saling Memerlukan Simbiosi Mutualisme Ya Saling Rendah Hati Selalu Menganggap Yang lain Lebih Yang lain Lebih Utama Dari Dirinya Nah Kalau Itu Ada Harmonis Senergi Saling Mengampuni Gak ada Iri hati Bisa Menerima Kekurangan Kelemahan Rekannya Saudaranya Saudara Yakinkan Diri Kita Keberhasilan Itu Akan kita Nikmati Bersama Sama Bukan Cuma Untuk Segelintir Orang Saja Tidak Ayo Maaf Kalau Saya Beri Contoh Walaupun Ini Negatif Tapi Saya Belajar Kekompakan Maaf Ya Maaf Kasus Verdi Sambuh Hanya Karena Entah Satu Satu Verdi Dengan Putri Atau Dua-dua Saya Gak Tau Ya Masih Proses Pengadilan Tapi Karena Ulah Dua Orang Ini Lalu Mereka Mengadakan Sinergi Nah ini Sinergi Yang jelek Tapi Hampir Berhasil Sinergi Mereka Maka Itu Yang diadini Bukan Cuma Para Terdakwa Yang Berusaha Langsung Dengan Al-Mahum Yuswa Tapi Yang Diproses Juga Yang Merusak Barang Bukti Wah Ini Seru Juga Ini Seru Loh Kok Bisa Ada Merusak Barang Bukti Ya Karena Ada Sinergi Diantara Jenderal Jenderal Itu Wah Ini Sinergi Yang Salah Hampir Hampir Berhasil Hampir Berhasil Maaf Maka Itu Saya Sering Berkata Kalau Presiden Kita Saat Ini Bukan Jokowi Dodo Maka Kasus Ini Akan Lenyap Karena Kekuatan Uang Maaf Tapi Karena Presiden Kita Adalah Jokowi Dodo Maka Itu Sampai Empat Kali Presiden Minta Kepada Kapor Usut Sampai Tuntas Empat Kali Enggak Cuma Sekali Dua Kali Empat Kali Ada Apa Ini Ini Orang Disebut Kerempeng Belong Ternyata Hebat Nah Jangan Ikuti Sinergi Yang Salah Dalam Kasus Polisi Di Indonesia Dalam Berapa Bulan Terakhir Tapi Ayo Kita Sinergi Untuk Yang Benar Mencapai Tujuan Yang Luar Biasa Jadi Jangan Lupa Kata Sinergi Itu Combined Action Sebuah Kekuatan Yang Digabungkan Sebuah Aksi Yang Digabungkan Wah Menjadi Ledakan Yang Luar Biasa Ada Kekuatan Baru Di Dalam Sinergi Itu Nah Inilah Hal Yang Penting Dalam Kehidupan Kita Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Kita Lalu Kita Bisa Bersinergi Jadi Yang Untung Bukan Cuma Perusahaan Enggak Perusahaan Gak Bisa Untung Sendiri Tanpa Tim Saya Ulangi Sebat Apa Sebuna Fit Apa Sebuah Perusahaan Enggak Akan Bisa Berhasil Tanpa Tim Yang Kompak Ya Tanpa Tim Yang Bisa Bersinergi Sebagai Keluarga Yang Harmonis Ini Konsep Penting Dalam Kehidupan Kita Ya Kesatuan Kita Ada Seorang Yang Pernah Menulis Cara Sinergi Cara Harmonis Itu Lihat Anggota Tubuh Kita Ya Yang Namanya Manusia Itu Pasti Satu Tubuh Lain Halnya Kalau Kembar Siam Kembar Dempet Nah Itu Gak Ngomong Betul Sinergi Itu Hal Yang Luar Biasa Combine Action Oke Nah Orang Ini Menulis Namanya Paulus Kita Ini Satu Tubuh Dari Kepala Sampai Terlapak Kaki Ya Satu Satu Orang Tapi Dari Satu Tubuh Ini Kita Ini Mempunyai Ribuan Ribuan Anggota Bahkan Kalau Dirinci Satu Persatu Gak Tahu Berapa Juta Ayo Kita Sebut Otak Betul Kalau Gak Punya Otak Otak Terganggu Ya Gak Normal Manusia Tapi Otak Gak Boleh Sombong Lalu Berkata Aku Gak Butuh Kamu Yang Lain Nih Terus Otaknya Mau Kerja Pake Apa Jantung Wow Itu Penting Gak Ada Jantung Gak Bisa Mumpadara Tapi Jantung Gak Bisa Berkata Aku Gak Butuh Yang Lain Gak Bisa Mata Gak Bisa Mata Aku gak Butuh Hidung Aku gak Butuh Tangan Sedara Maka Itu Dalam Istilah Harmonis Dan Sinergi Ayo Ayo Kita Melihat Tubuh Kita Sendiri Satu Tapi Anggotanya Kuduh Kalau Dirinci Kalau Dirinci Satu Persatu Yang Bagian Otak Saja Syarafnya Ada Berapa Nama Ada Berapa Ruangan Eh Sudahlah Gak Tahu Suara Tahu Enggak Pembulu Dara Kita Maaf Saya Enggak Ingat Jelas Berapa Kali Pembulu Darah Manusia Yang Paling Banyak Itu Di Otak Waduh Ini Pembulu Pembulu Darah Halus Enggak Tahu Ada Berapa Banyak Pembulu Darah Kita Di Otak Belum Seluruh Tuh Pernah Ada Orang Yang Menyelidiki Itu Para Ah Kalau Pembulu Darah Kita Manusia Itu Di Uraikan Lalu Ditarik Jadi Satu Satu Saja Ya Itu Bisa Dipakai Untuk Melilit Bola Bumi Bola Dunia Ini Sekian Kali Itu Tidak Bisa Bayangkan Ternyata Di Dalam Satu Tubuh Kita Yang Seperti Ini Ada Ribuan Kilometer Pembulu Darah Kalau Dijadikan Satu Terima Kasih Tuhan Engkau Ciptakan Nah Sepanjang Ribuan Kilometer Itu Hanya Punya Satu Mesin Pompa Namanya Jantung Jantung Kita Adalah Satu Satunya Mesin Yang Paling Hebat Karena Enggak Pernah Ganti Oli Enggak Ada Mesin Di Dunia Buatan Manusia Enggak Pake Oli Itu Enggak Ada Bayangkan Kalau Tuhan Buat Jantung Kita Seperti Manusia Buat Mesin Harus Ganti Oli Sekian Waktu Sekali Dalam Ngomong Sendiri Sana Mau Jadi Apa Hidup Bencernaan Kita Ini Luar Biasa Ini Intermeso Saja Empat Hari Terakhir Ini Saudara Ada Berapa Orang Ngajak Saya Diskusi Saya Juga Baru Sadar Yang Belum Sadar Saya Ingin Suara Sadar Apa Diskusinya Empat Hari Beberapa Anak Saya Ngajak Diskusi Tentang Suara Ini Ketika Saya Disadarkan Suara Tau Enggak Enggak Ada Satupun Enggak Ada Dua Orang Manusia Yang Suaranya Bisa Sama Persis Itu Ternyata Tidak Ada Setiap Kita Bisa Dikenali Salah Satu Cara Mengenalinya Lewat Suara Terus Saya Merenu Sambil Saya Pegang Leher Saya Iya Iya Gimana Cara Tuhan Itu Membuat Beda Beda Suara Manusia Apa Itu Tuhan Buatnya Bayangkan Rumitnya Hidup Kita Ini Baru Satu Tubuh Manusia Yang Begitu Banyak Anggotanya Terus Lebih Unik Lagi Seluruh Anggota Tubuh Kita Perhatikan Tiga hal Seluruh Anggota Tubuh Kita Itu Bentuknya Beda Semua Lihat Jari Tangan Kita Ini Lihat Nggak ada Yang sama Sidik Jarinya Ini Ini Untuk Satu Tubuh Nggak ada Yang sama Lalu Lihat Ruas-ruasnya Nggak ada Yang sama Bentuknya Semuanya Jantung Kita Paru-paru Kita Pankreas Empeduh Ginjal Semuanya Nggak sama Bentuknya Tapi Mereka Bisa Kerjasama Yang kedua Nggak Cuma Bentuk Yang beda Total Fungsi Di dalam Satu Anggota Di dalam Satu Tubuh Kita Ada Berapa Juta Anggota Dengan Nama Berbeda Beda Dengan Bentuk Berbeda Beda Dengan Fungsi Berbeda Beda Yang ketiga Dengan Tempat Berbeda Beda Dari Ujung Kepala Sampai Telapak Kaki Mereka Semua Tahu Fungsinya Dan Nggak Ada Yang Iri Hati Di dalam Anggota Tubuh Kita Ini Yang Satu Berkata Aku Lebih Penting Dari Kamu Tidak Anggota Tubuh Kita Kerjasama Harmonis Yang Luar Biasa Saling Membutuhkan Saling Menerima Oh Terima 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 Jadi Di bagian Terakhir Ini Kalau ada Di antara Saudara-saudara Sedang Bingung Dengan Konsep Harmonis Dan Sinergi Maka Contoh Tubuh Kita Sendiri Adalah Sebuah Bentuk Keharmonisan Dan Sinergi Yang Luar Biasa Otot-otot Kita Ya Bisa Ngangkat Berat Apa Saja Waduh Ini Luar Biasa Maka Itu Keluarga Besar Si Cepat Stop Iriati Stop Saling Menjatuhkan Saling Menjilat Gak Ada Gunanya Kita Saling Memerukan Ya Tempat Kita Beda-beda Divisinya Masing-masing Kok Tapi Ingat Dalam Struktur Manajemen Yang Dianut Oleh Semua Perusahaan Khususnya Kita Si Cepat Sekarang Ingat Ya Gak Ada Divisi Yang Lebih Penting Dari Divisi Yang Lain Tidak Ada Bagian Yang Merasa Super Lebih Super Dari Yang Lain Tidak Termasuk Misalnya Bagian Keuangan Jangan Sombong Jangan Sombong Yaudah Kalau Bagian Keuangan Tidak Mau Terima Yang Kerja Sendiri Bayangkan Kalau Sudara Bagian Keuangan Tidak Ada Orang Lapangan Bagaimana Uang Bisa Masuk Nah Itu Contoh Maka Itu Si cepat Keluarga besar Jaga keharmonisan kita Supaya kita saling sinergi Jaga Untuk semua hal Yang ada Kita saling membutuhkan Kita gak bisa sombong Untuk hal apapun juga Jadi kalau secara sulit Enggak usah baca buku Malah bingung nanti karena terlalu banyak buku Lihat aja badan kita sendiri Waktu kita makan Itu yang kerja seluruh tubuh Walaupun yang kunyah-kunyah Kecap-kecap itu mulut Tapi waktu kita makan Untuk masukkan makanan Kan perlu tangan Setelah kita kunyah Waduh Ada berapa macam enzim Yang Tuhan ciptakan Yang keluar dari lidah kita Lidah kita yang cuma Berapa sentimeter Saja Jangan bilang Lu daku satu meter Waduh Menakutkan nanti Bayangkan lidah Yang cuma sekian sentimeter Saja Itu Perbagian Saya kagum Mengeluarkan Enzim yang Berbeda Ih dari mana ini Bayangkan itu Lidah Yang cuma sekian sentimeter Bukan sekian meter ya Enzimnya beda-beda Juga Lidah yang cuma Sependek begini Ujung lidah Bagian depan kiri Bagian depan kanan Itu ternyata Punya syaraf Untuk merasa yang berbeda Rasa pedes di mana Rasa asin Rasa manis Rasa asam Nah ke belakang lagi Bagian tengah kanan Bagian tengah kanan Bagian tengah kiri Bagian belakang kanan Bagian belakang kiri Lalu di pangkal lidah Ada lagi rasa yang beda Keluar enzim yang lain Juga menerkan kanan kiri Sementara kanan kiri Kalau kita mau hidup bersinergi itu Harmonis itu Aduh Hasilnya itu luar biasa Menyenangkan Menyenangkan Nah, saya akan akhiri dengan hal Semua kita pasti pernah mendengar kata stres Stres, depresi, wudhu lebih berat Stres itu adiknya depresi Depresi itu kakak kandung, kakak sulungnya Jangan, ya, jangan Ada depresi, ada stres Nah, saya mau berkata Banyak yang saksi, istri saya, contohnya anak-anak saya Saya tuh gak pernah lu ngalami stres, saudara Gak pernah, saya juga gak ngerti Kenapa saya gak pernah stres Betul, rasa stres itu gak ada Burn out, pernah kata-kata burn out Lelah, enggak, saya gak pernah Kenapa? Ya ini, karena saya selalu menjaga keharmonisan Saya difitnah orang Dituduh, disalahkan Saya gak mau stres Saya cuma senyum saja Kenapa? Kalau yang dituduhkan, yang difitnahkan itu memang saya gak pernah buat Ngapain saya terima? Ya, saya senyum saja Kembali istilah saya Alam akan mendukung Wih, semesta ini ya Akan mendukung Betul Maka itu saya gak pernah stres Ada banyak masalah yang saya harus hadapi Tapi saya gak mau stres Saya berkata Nanti kan selesai sendiri Kalau kita harus Menghadapi semuanya itu Selesai sendiri Percayalah Enak loh hidup seperti itu Nah sekarang Kalau ada diantara kita Yang sedang belajar bersama saat ini Sedang stres Penyebabnya cuma satu Saudara sombong dan iri hati Dengan yang lain Jadi sumber stres Lalu jadi depresi Itu karena orang itu sombong dan iri hatinya tinggi Hidupnya dikejar-kejar rasa gak puas Hidupnya ditekan oleh situasi dari dalam hatinya sendiri Yang berkata Harus Kamu harus menang Kamu harus begitu Ayo jatuhkan orang itu Kamu gak boleh kalah dengan lawan Wah Nah itu suara hati dari setan Yang membuat orang itu susah tidur Takut miskin Itu membuat orang stres Nah saya gak pernah takut miskin Kenapa? Alam ini ada Apalagi Nabi Musa pernah berkata Maka itu gak ada resepsi Gak ada resesi di hidup saya Saya selalu ada resepsi Karena Nabi Musa pernah berkata Selama masih ada bumi Selama bumi masih ada Selama saudara dan saya masih melihat tanah Maka tidak berhenti-henti musim menabur Musim menuai Tidak berhenti-henti malam dan siang Tidak berhenti-henti musim panas musim dingin Kemarau dan hujan Tidak berhenti-henti Nah itu jaminan Membuat saya gak takut miskin Kalau saya masih melihat tanah Saya masih bisa menanam Gak harus beli apa-apa Nanam saja Dan kalau tiap hari kita nanam Berarti tiap hari kita panen Bukan panen yang kemarin kita tanam Tidak Panen yang bulan lalu Tiga bulan lalu kita tanam Nah itu panennya sekarang Terus Pakai itu rajin Jangan malas Pasti kita akan Berhasil Jadi ingatnya Harmonis Jaga keseimbangan Metabolusmu tubuh kita Jaga Untuk Kebaikan kita sendiri Maka itu Henry Sampai ya Banyak pokoknya Nah tiba-tiba Tiba-tiba Senen lalu Dia datangin saya Mau ngukur Karena dia ini Selama ini penasaran Melihat cara hidup saya Olahraga gak teratur Karena dia trainer Karena dia trainer kebukaran Harus ada olahraga Tidur Karena dia sering ikutin saya Namanya Saul Tommy Bersama istrinya Maka senen kemarin Baru kecapaian Karena sudah lama mereka ingin Menolong saya Memeriksa kesehatan saya Body fat saya Yang lemak dalam tubuh saya itu berapa Kadar air Dalam tubuh saya berapa Lalu mereka periksa juga Usia sel saya Jadi ada usia kronologis Itu usia kelahiran Secara fisik Nah tahun ini saya hampir 67 Ketika mereka ngukur Saya gak tau itu dengan sistem apa Tapi ternyata itu sudah Sudah umum di dunia kebugaran Karena saya mau cerita Mereka kaget Body fat saya Setelah mereka ukur Itu hanya 21 Nah saya tuh gak ngerti Angka 21 ukurannya Karena itu sangat normal Di usia yang seperti ini Hampir 70 Kurang 3 tahun lebih Lalu yang buat mereka kaget Usia sel saya Itu baru 43 tahun Wah itu membuat mereka bingung Lalu mereka tanya Bagaimana caranya Saya gak mau stress Saya gak mau panik Ya saya gak mau Ada rasa was-was Khawatir Gelisah Itu gak ada Di hidup saya Gak ada sama sekali Karena ada Tuhan Saya selalu berkata Ada Tuhan Itu hidup yang enak sekali Jadi sudah body fat saya Jadi sudah body fat saya cuma 21 Kadar air saya Saya lupa berapa Tapi tetap normal Dalam usia saya Lalu usia sel saya 43 tahun Bingung mereka Nah disitu saya belajar Nah disitu saya belajar Kalau kita hidup Seperti hukum Tuhan Yang ada di hukum alam ini Maka semesta itu mendukung Ya semesta itu mendukung Alam ini mendukung Waduh enak sekali hidup seperti itu Nah kita yuk semua Ngikuti belajar ini ya Jangan mau ada stress Apalagi depresi Jangan Betul Kekuatan ilahi Yang mengalir di hidup saya Jadi Ayo rekan-rekan Secepat Kita ini keluarga besar Jaga keharmonisan Ayo kita bersinergi Maka Secepat Sukses Semua kita yang di dalamnya Ikut sukses dengan otomatis Ayo kita punya rasa memiliki Tuhan memberkati kita semua Dan jadilah orang-orang Yang bersemangat Untuk bersinergi Karena kita saling memerlukan Terima kasih